Ditemui saat mendistribusikan bantuan sosial untuk para pejuang veteran di Komplek Pemekiman Pejuang Seroja, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menteri Sosial Juliari Batu Bara yang didampingi Ketua MPR RI Bang Bang Susatio dan juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menyatakan bahwa memang bantuan sosial dari pemerintah ada pengurangan nilai. Dalam pendistribusian bantuan sosial sekaligus kunjungan ke beberapa rumah warga mantan pejuang veteran ini Mensos Juliari menegaskan bahwa bantuan sosial akan tetap ada hingga Desember 2020. Mensos mengaku jika pengurangan bantuan sosial ada dari sisi nominal namun bantuan sosial tetap berjalan. Pengurangan dilakukan karena nanti akan ada pelaksanaan program lain seperti pemulihan UMKM, kooperasi, insentif pajak, dan relaksasi pajak. Hal ini dikarenakan program pemulihan ekonomi telah dilakukan. Masa santi kan akan banyak sampai Desember walaupun nilainya dikurangi. Tadi juga Pak Ketua MPR sudah menyampaikan program-program lain itu juga bersamaan nanti digulirkan. Ada program pemulihan ekonomi untuk UMKM, untuk korporasi, insentif-insentif pajak, relaksasi kredit, diskon-diskon listrik. Itu semua digelontorkan sehingga makanya porsi bantuan sosialnya dikurangi. Karena program pemulihan ekonominya sudah mulai agak banyak. Pengurangan nominal bantuan sosial ini sejalan dengan anggaran yang dipangkas yang sebelumnya diangka sekitar Rp600 triliun kemudian menjadi Rp400 triliun. Pemerintah melalui Kemenso juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para anggota Dewan yang terus memberikan support kepada pemerintah dalam penanggulangan wabah COVID-19. Amarullah, Badar TV, Bekasi